Penyebaran virus corona masih terus berlangsung, dan sejumlah negara masih terus berupaya menekan kasus COVID-19 yang terjadi. Hingga Senin 24 Januari 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 352,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,6 juta orang meninggal dunia dan 279,8 juta orang dinyatakan pulih. Dikutip dari Ruders, pada Minggu 23 Januari 2022, pemerintah kota Beijing tengah berupaya memperkenalkan langkah-langkah baru untuk menahan wabah COVID-19 di negaranya. Tindakan ini dilakukan ketika ibu kota China terus melaporkan kasus virus lokal baru kurang dari dua minggu sebelum menjadi tuan rumah olimpiade musim dingin. Menurut laporan pada Sabtu 22 Januari 2022, Komisi Kesehatan Nasional mengatakan ada sembilan kasus yang ditularkan secara lokal ditemukan di Beijing, enam di antaranya berada di Distrik Fengtai. Jurubicara pemerintah setempat mengatakan pihak berwenang telah meminta penduduk daerah berisiko, termasuk lingkungan Fengtai, untuk tidak meninggalkan kota. Penduduk Fengtai juga telah diminta untuk menghindari pertemuan masal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!